Pemirsa Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Nasdem Syahrul Yassin Limpo Jumat malam menyambagi kantor DPP Nasdem Provinsi Jambi dalam lawatannya sebagai Menteri Pertanian ke Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul Yassin Limpo juga menggelar dialog internal bersama pengurus DPP Nasdem Provinsi Jambi. Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Nasdem yang kini juga menjabat sebagai Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo Jumat malam menyambangi DPP Nasdem Provinsi Jambi dalam agenda lawatannya sebagai Menteri ke Provinsi Jambi. Syahrul menyempatkan mengunjungi kantor DPP Nasdem Provinsi Jambi yang baru di Jalan Raden Matahir, Kelurahan Raja Wali, Kejamatan Jambi Timur Kota Jambi yang belum lama ini diresmikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Nasdem Ahmad M. Ali saat rakor wil DPP Nasdem Provinsi Jambi. Gunjungan Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Nasdem ini disambut hangat oleh jajaran pengurus DPP Nasdem Provinsi Jambi, seperti Maulana yang kini juga menjabat Wakil Wali Kota Jambi. Wakil Ketua Bidang Hukum Sertian Shah, Wakil Ketua Bidang Kemaritiman Nirvan Zulkarnain, Wakil Ketua Bidang Komunikasi Media Arjuna, beberapa Ketua DPD Nasdem, serta kader-kader DPW Nasdem Provinsi Jambi. Usai meninjau kantor DPW Nasdem Provinsi Jambi, Syahrul Yassin Limpo langsung bertolak menuju salah satu hotel ternama di Kota Jambi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Tehok. Di sini Syahrul menggelar dialog internal bersama para pengurus dan kader DPW Nasdem Provinsi Jambi. Syahrul Yassin Limpo juga menyampaikan terkait perkembangan pesat partai Nasdem saat ini, baik dalam kontribusi di pemerintahan maupun di legislatif. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan.